Kita jumpa kembali dalam Geometri MPM Pompas. Inilah bagian kedua dari seri kuliah Geometri. Dalam video ini kita akan membahas sistem aksioma dan model geometri. Teori tentang sistem aksioma itu bisa dikatakan tentang teori dari teori matematika. Itu kita biasa istilahnya meta-teori, meta-matematika. Terkait dengan, kedengerannya sangat filosofis, jadi teori dari teori. Yang sebut sebagai sistem aksioma. Dalam sistem aksioma, ada beberapa komponen yang kita perhatikan. Ini awalnya mengacu pada sistem aksioma Euclid, tapi ini adalah pendekatan yang lebih modern terhadap sistem aksioma. Yang pertama adalah undefined terms and relations, tepatnya. Apa itu? Itu adalah beberapa hal yang tidak kita definisikan. Istilahnya bisa apa saja, tapi itu tidak kita artikan. Yang kemudian yang kedua adalah definisi. Definisi adalah perjanjian tentang istilah. Yang ketiga adalah aksioma dan postulat. Kita ingat dari video sebelumnya, kita sampaikan bahwa aksioma dan postulat itu dua kata yang kita anggap sama persis. Jadi kadang-kadang kita anggap kita sebut aksioma, kadang-kadang kita sebut postulat. Sama saja, bisa bertukar-tukar. Itu adalah pernyataan yang biasanya self-evident. Artinya, biasanya itu pernyataan sederhana yang kelihatan jelas. Walaupun tidak selalu benar juga, nanti kita lihat. Jadi aksioma ini pernyataan yang tidak dibuktikan. Jadi sudah dianggap benar. Kemudian, yang keempat adalah yang terakhir adalah pernyataan-pernyataan yang dibuktikan. Berdasarkan tiga hal yang, tiga komponen sebelumnya itu andifenters, definisi, dan aksioma. Ini bentuknya bisa teorema, proposisi, lema, akibat, atau yang lainnya. Yang semuanya yang dibuktikan. Keseluruhan ini yang disebut sebagai sistem aksioma. Atau kita sebut, kata lainnya adalah suatu teori. Ada tiga isi utama yang dipelajari dari sistem aksioma. Yang pertama adalah konsistensi. Ini menyangkut sistem sendiri. Jadi sistem itu tidak menurunkan pernyataan yang benar maupun salah sekaligus. Artinya tidak menurunkan pernyataan P dan tidak P sekaligus. Seperti itu. Kemudian independen. Independen apa? Independen ini menyangkut postulat-postulatnya. Jadi aksiomanya sendiri. Jadi aksiomanya itu independen satu sama lain. Artinya satu ini. Aksioma tidak bisa diturunkan dari aksioma yang lain. Ini menyangkut efisiensi dari sistem itu. Kalau suatu aksioma dalam tanda kutip aksioma bisa diturunkan tentunya statusnya bukan lagi aksioma. Tapi itu adalah satu teorema. Yang terakhir adalah kelengkapan. Kelengkapan itu maksudnya bahwa semua pernyataan tentang objek dalam sistem itu, itu bisa dibuktikan benar atau salah. Kelengkapan. Nah, tiga hal ini yang utama. Kita lihat bagaimana tiga hal ini bisa kita diimplementasikan. Ini konsistensi. Tadi sekilas saya sampaikan. Ini konsisten kalau tidak ada pernyataan P dan tidak P sekaligus dapat diturunkan. Nah, kenapa ini tidak kita inginkan? Karena pernyataan ini, konjungsi antara P dan tidak P, yaitu P dan tidak P sekaligus, itu adalah satu kontradiksi. Kontradiksi artinya sesuatu yang selalu bernilai salah. Nah, masalahnya ini. Kalau kita membuat suatu implikasi, P maka kaki gitu ya. Kalau P-nya selalu salah, maka keseluruhan implikasi ini selalu benar. Betapapun absurdnya. Jadi saya bisa mengatakan, kalau saya seekor kerbau, saya akan makan rumput. Nah, implikasi ini selalu benar. Karena premisnya selalu salah. Jadi seabsurd apapun, setidak masuk akal apapun suatu implikasi, itu implikasi itu selalu benar. Kalau premisnya salah. Jadi itu yang tidak kita inginkan. Karena itu kita ingin konsistensi. Nah, tapi kita ada masalah dengan definisi ini. Masalahnya adalah ini. Jika tidak ada pernyataan P. Nah, tidak ada itu kapan kita tahu bahwa tidak ada? Bahwa sekarang tidak ada mungkin karena belum ditemukan. Tapi sampai kapan kita mengetahkan kita yang tidak bisa ditemukan. Jadi itu masalahnya. Jadi kita tidak bisa membedakan tidak ada atau belum ditemukan. Nah, yang lebih lemah adalah konsistensi relatif. Jadi, tadi sebelum itu kita perlu mendefinisikan, memperkenalkan beberapa hal gitu ya. Nah, kalau terhadap undefined terms dan relations ini, kita berikan suatu pengertian, suatu petakan ini ke objek real. Jadi, pemetaan ini kita sebut interpretasi. Jadi, objek real dikaitkan dengan undefined terms. Nah, sehingga pernyataan yang bernilai benar dalam sistem aksioma sigma itu menjadi pernyataan di dunia real yang benar juga. Oke, jadi interpretasi adalah pemetaannya, sedangkan hasil petanya, pernyataannya tentang objek real itu itu disebut model. Oke, kemudian sistem sigma sendiri kita katakan konsisten relatif. Jika terdapat suatu model real dari sigma. Gambarannya seperti ini. Jadi di kiri kita punya sistem aksioma, dengan di dalamnya ada undefined terms, aksioma, kemudian pernyataan-pernyataan yang diturunkan di teorema proposisinya. Kemudian si undefined termsnya kita petakan ke dunia nyata, dunia real, objek real. Kemudian ini jadi suatu pernyataan, jadi pernyataan tentang objek real dalam dunia yang real. Petanya kita sebut sebagai, yang di kanan itu kita sebut sebagai model. Model dari sistem aksioma sigma. Nah, ada masalah di sini. Di sini bagaimana kita bisa menilai kebenaran real itu seperti apa? Atau dunia real itu seperti apa? Apakah dunia kita real tidak? Nah, ini juga pernyataan-pernyataan yang sifatnya mungkin Anda bertanya, ini metafisik atau matematik ini ya? Nah, jadi itu masalah-masalah utamanya bahwa objek yang di sebelah kanan ini, ini sukar ditentukan real atau tidak, benar atau tidak. Kebenaran di dunia real itu, ya bisa sekarang benar, besok salah, itu sulit. Kita perlu pedoman yang lebih pasti di sini. Itu bisa kita lakukan kalau yang di sebelah kanannya itu kita taruh dunia matematik. Dunia matematik di mana kita bisa membuktikan terema, kita bisa membuat satu persamaan, entah apapun di objek matematika. Jadi kita ingin agar yang sebelah kanan itu jadi objek matematika. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi interpret, yang kita lakukan sekarang, undefined terms dari sistem, sigma 1, kita bawa menjadi undefined terms, jadi di dalam sigma 2. Jadi awalnya adalah, kita punya sistem aksioma, sigma 1 dan sigma 2. Jadi kita punya dua teori, undefined terms dari sigma, dari yang sistem pertama, petakan ke sistem kedua. Dengan demikian, pernyataan yang bernilai benar di sistem pertama, menjadi pernyataan yang benar juga di sistem kedua. Nah, seperti tadi, peta dari sistem 1 di dalam sistem kedua, kita sebut sebagai model dari sistem 1 di dalam sistem kedua. Nah, ini jadi kita konsisten relatifnya adalah, oke, dalam hal ini kita katakan bahwa sistem sigma 1 konsisten relatif terhadap sigma 2. jika ada model sigma 1 di dalam sigma 2. Nah, dengan definisi seperti ini, kita tidak mendefinisikan konsistensi absolut. Bahkan konsistensi absolut tidak ada. Jadi, yang kita punya hanya, bagaimana konsistensi satu sistem terhadap sistem yang lain. Suatu teori terhadap teori yang lain. yang analoginya bisa kita gambarkan dalam jigsaw puzzle seperti ini. Ingat, jigsaw puzzle terkaitannya dengan yang tetangga-tetangganya. Begini ini. Lihat. Jadi, misalnya sistem 1 ini, sistem 2 ini, ini konsisten terhadap sistem 2, sistem 2 konsisten terhadap sistem 3, sistem 3 terhadap 4, sistem 3 terhadap 5, kembali lagi di sini. Jadi, semuanya saling berkaitan. konsistensi itu begini gambarannya. Nah, jadi, bagaimana kalau kita tidak suka terhadap suatu teori? Ya, secara umum, teori ilmu fisik, fisika, atau matematika, atau fisika juga kurang lebih seperti ini. Jadi, kalau kita tidak suka terhadap suatu teori, kalau kita ingin mengganti, misalnya kita ingin mengganti yang kuning di tengah, kita tidak suka teori ini, jelek, kita ingin mengubah. Oke, kita mengubah, ya mengubahnya harus dengan yang sama lagi, seperti begini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa fit ke dalam yang, dengan tetangga-tetangganya. Atau, kalau kita memaksa, kita punya biji yang baru di sini, maka, itu dengan sendirinya bahwa, tetangga-tetangganya juga harus diubah. Dekatnya harus diubah, berarti yang, tetangga yang luar-luarnya juga harus berubah. Dengan kata lain, mengganti satu, akan menyebabkan, kemungkinan menyebabkan, semuanya harus berganti. Jadi, menolak satu teori, yang konsisten terhadap yang lain, artinya juga menolak secara keseluruhan. Jadi ini, ketergantungan satu sistem terhadap sistem yang lain. Jadi, kalau Anda misalnya, oke, ini teori, bumi datar di sini, diganti. Diganti, antara bumi datar. Oke, semua teori fisika yang berkaitan dengan itu, harus diganti. Kalau ini diganti, yang terdekatnya, maka yang luar-luarnya juga harus diganti. Keseluruhannya harus diganti. Boleh-boleh saja, tapi, akibatnya adalah itu. Kita, berada pada, dunia, salah satu situasi yang berbeda sama sekali. Oke, independent. Apa itu independent? Seperti yang saya sampaikan, sekilas independent adalah kebebasan satu postulat terhadap yang lainnya. Artinya, postulatnya tidak bisa dibuktikan dari postulat-postulat yang lain. Ya, kalau bisa dibuktikan, ya bukan postulat namanya ya. Di sistemnya kita sebut sigma. P adalah salah satu aksioma dalam sigma. Sigma kurang P adalah sistem P, sigma, dikurangi dengan aksioma. Aksiomanya, aksioma P ini. Sistem sigma tanpa P. Gitu. Ini istilahnya. Nah, secara teknis, inilah definisi dari independensi postulat. Jadi postulat P independent, jika sistem sigma maupun sistem sigma kurang P tambah negasi P. Apa ini? ini adalah sistem sigma baru yang di mana negasi P menggantikan P. Ini keduanya harus konsisten, relatif terhadap satu sistem lain. Dan kata lain juga keduanya konsisten, dalam hal itu. Konsisten relatif. Ini yang kita sebut sebagai independent. Nanti kita akan menemu, ketemu lagi dengan istilah ini pada saat kita membahas kesejajaran. Karena itu merupakan, boleh dikatakan, motivasi utama perkembangan geometri di aksium-maksiajaran. Lengkap. Sistem sigma ini, kita kata lengkap, jika semua pernyataan menyangkut objek P sigma, jadi menyangkut si terminologi undefined terms, undefined relations itu, itu bisa dibuktikan. Benar atau salah. Jadi nilai kebenarannya bisa dibuktikan. Tapi kita tidak akan membahas ini. walaupun ini juga satu kajian yang sebetulnya sangat menarik di sini. Kita lebih relevan dengan yang pertama dan kedua. Oke. Nah, jadi isu utama yang kita usung dalam kuliah ini adalah konsistensi. Konsisten atau tidak? Jadi itu yang pertama. Karena kalau tidak konsisten, ya artinya jigsaw puzzle itu tidak akan jadinya. jadi kita punya konsistensi relatif menyebabkan ketergantungan antar siap sistem. Jadi kita lihat dari jigsaw puzzle tadi. Nah, ada catatan tentang incompleteness ini. Kalau bapak ibu pernah melihat atau cari di wiki tentang Godel incompleteness. ini adalah Kurt Godel orangnya Kurt Godel seorang matematikawan Austria di zaman yang kira-kira sama dengan Einstein di Eropa di Jerman saat itu. Kemudian kesamaan yang lain keduanya terusir dari Eropa pada kurun waktu yang kira-kira sama karena dikejar-kejar oleh Nazi Jerman kemudian keduanya setelah mengusir ke Amerika keduanya berada di Princeton dan bersahabat di situ. Einstein dengan relatifitasnya pada saat pada kurun yang kira-kira sama Godel terkenal dengan teori incompleteness Godel ini membuktikan sesuatu tentang sistem aritematika sistem aritematika teori dilangan yang sekarang kita kenal yang dibuktikan Godel adalah sebagai berikut jadi kalau dimisalkan sistem aritematika itu konsisten Godel membuktikan bahwa sistem itu tidak lengkap jadi Godel membuat suatu algoritma bagaimana mengkonstruksi suatu pernyataan yang menggunakan istilah-istilah dalam aritematika yang pada akhirnya pernyataan itu tidak bisa dibuktikan benar ataupun salah jadi pernyataan itu sekarang jadi keluar dari sistem karena tidak bisa dibuktikan keluar dari sistem artinya sistem itu tidak lengkap oke nah jika sistem konsisten maka tidak lengkap itu pernyataan P maka Ki ingat apa yang ekivalen dengan itu adalah pernyataan tidak Ki maka tidak P ini akibatnya kalau kita baca kalau satu sistem lengkap maka sebetulnya tidak konsisten ini sebetulnya pernyataan yang dan biasanya orang secara populer suka menganalogikan klaim kelengkapan itu dengan gue dengan kognitif jadi hati-hati dengan klaim sesuatu lengkap itu dalam konteks ini itu mengartikan bahwa sebetulnya sistem itu tidak konsisten oke kita sampai di akhir dari bagian pertama dari video dua ini jadi di yang berikutnya kita akan memberikan contoh-contoh sistem aksioma terima kasih